Intro 10.38 Prima Radio Surabaya Halo eksekutif Prima Kalau sudah di Prima Perfecta Berarti ada saya nih Sahya RDA yang bakal nemenin Anda Selama satu jam ke depan Tentunya dengan topik dan tema berbeda Tapi narasumbernya Wah tidak tergantikan Saya sudah bareng sama Pak Gencer Premananto Halo Pak Halo juga Sasa dan eksekutif Prima Terima kasih sudah diundang lagi Untuk membicarakan hal-hal yang menarik dan unik Bagi eksekutif Prima Yang penting menarik unik Jangan mistis ya Pak Nah seperti biasa Pak Gencer ini Adalah Direktur dari MMUNR gitu kan Dan kita tuh mau ngomongin sesuatu Yang ada hubungannya dengan berbagi Bener Pak Gencer? Iya Nah kenapa kita tiba-tiba mau ngobrol soal berbagi Karena bagaimanapun kalau kita melihat Dari setiap perusahaan Ataupun setiap usaha Kalau misalkan hasilnya udah banyak nih gitu kan Tapi ada sesuatu yang berkah sebenarnya untuk dibagi Tapi kalau sampai gak dibagi juga bisa bikin rugi Untuk dari strategi bisnis juga Jadi makanya kita membahas mengenai pentingnya CSR untuk strategi bisnis Nah Pak Gencer sebelum kita ngobrol lebih jauh Sebenarnya istilah CSR itu digunakan pertama kalinya kapan sih Pak? Agak susah untuk bicara masalah kapan pertama kalinya Tapi ada sebuah buku tahun 50-an 60-an Dikeluarkan oleh Bowman Itu tentang Social Responsibility of Businessmen Oke Itu tahun 50-an 60-an Pada dasarnya intinya Mulai dimunculkan isu bahwa Memang harus ada unsur berbagi Dan saat ini menjadi semakin Kuat lagi Apalagi kita melihat bahwa Para orang-orang terkaya di dunia dan Indonesia Itu juga tergabung dalam aktivitas Golden Pledge Seperti Bill Gates Itu kan dia membuat Golden Pledge itu yang kekaya Hampir 90% kekayanya akan disumbangkan Untuk ke mereka yayasan yang memerlukan Jadi aktivitas berbagi itu saat ini Sudah menjadi sangat booming sekali Tapi kapan pertama kali itu Mungkin akan susah dilacak Walaupun memang banyak karya-karya yang Muncul ya tadi Tahun 50-an 60-an Dan yang paling terkenal diantaranya Adalah inisiatifnya John L. Kington Dengan 3P-nya Jadi perusahaan harus memikirkan Masalah profit, planet, dan people Dan itu di buku tahun 98 Tentang cannibal business Nah itu sejak itu Maka sudah semakin keras Isu tentang CSR ini Oh gitu Nah sebenarnya kalau kita bicara CSR Itu karena kepedulansi perusahaan Atau cuma memenuhi peraturan Dari pemerintah semata nih Pak Saya kira kita bisa membagi Kesadaran dari perusahaan itu Dalam beberapa tingkat Bisa jadi yang pertama adalah Mereka sama sekali tidak menyadari Nilai penting CSR Yang kedua Menyadari nilai CSR Tapi dalam format Apa ya Yang mengikuti aturan pemerintah tadi Mengikuti aturan-aturan yang berlaku Jadi kesadarannya karena terpaksa Oke Yang ketiga adalah Benar-benar menyadari nilai penting Dari CSR itu Dan arahnya sekarang Bukan lagi CSR yang menjadi tempelan Oke Tapi sudah bagian dari strategi perusahaan Yaitu dinamakan beda lagi CSV Treating Share Value Oke 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 Menjadikan CSR itu sudah mendarat daging Menyatu dengan strategi Yang lebih negatif lagi adalah Ada yang malah Jadi dari tiga tadi Ada yang lebih negatif Kalau tadi yang terakhir adalah Yang paling positif Tidak menyatu Yang negatif adalah Dia tidak melakukan aktivitas CSR Tapi melakukan Dalam promosinya Seolah-olah Dia melakukan aktivitas yang baik Jadi Istilahnya Corporate Hypokrasi Kemunafikan perusahaan Istilah yang lebih spesifik lagi Bisa jadi ada greenwashing Purak-purak melakukan greenmarketing Atau greenmarketing yang abal-abal Itu adalah greenwashing Mau di-recycle aja sekalian ya Pak Ya benar-benar Maka itu tergantung dari Masing-masing pemilik perusahaannya Karena Nilai-nilai yang dimiliki oleh Pemilik perusahaannya Itu nanti akan Menjadi budaya Menjadi nilai-nilai Norma-norma dari perusahaannya Maka ada Tahap tingkat-tingkatan Seperti itu Saya kira Oke Terus kalau CSR ini Sebenarnya Pak Itu banyak yang sudah sadar Untuk kemajuan bisnisnya juga Atau malah mungkin Banyak pengusaha yang Entar dulu deh Saya belum untung banyak nih Belum bisa melakukan CSR Gimana tuh Pak Kalau Bapak melihat sekarang ini Ya Kebanyakan memang Di antara kita Lebih melihat CSR itu Sebagai suatu keterpaksaan Oke Jadi Karena apa Ini dianggap mengurangi profit Yang seharusnya bisa dibagi Bisa dinikmati oleh mereka Profit yang misalnya 10M Kemudian harus dikeluarkan 2,5% Nah ini kan akan menjadi beban Bagi mereka Maka kalau melihat CSR itu Hanya sebagai tempelan Sebagai sesuatu Yang mengikuti peraturan Memang itu akan menjadi Berat sekali Betul Tapi ketika pemilik Menyadari bahwa Tidak ada pilihan lain Bahwa kita memang hidup Di dunia yang sama Aktifitas yang kita lakukan Akan berkaitan dengan Masyarakat sekitar Dengan lingkungan Maka kita harus berbagi Dengan mereka Nah itu Akan menjadi Sesuatu yang memang Sudah mendara daging tadi Jadi Mungkin kalau Tim songnya itu Seperti lagunya Michael Jackson Oke Kalau dia menyadari bahwa Heal the words Make it better place For you and for me And the entire human race Kalau dia menyadari bahwa Kita hidup di dunia yang sama Maka Kan kita akan melakukan Sesuatu perbaikan Juga bagi lingkungan Yang sudah kita eksplorasi Jadi Saya kira ini Kembali lagi Kepada filosofi Yang dimiliki oleh Pemilik perusahaan tadi Nah maka saat ini Tingkat kesadaran itu Masih sedikit Yang dimiliki oleh Perusahaan Bahwa ini harus menjadi Bagian dari strategi Bagian dari Competitive advantage Yang mereka bangun Ketika Mereka bisa menunjukkan Perusahaan itu baik Maka otomatis Masyarakat lebih percaya Nah itu harus dibangun Saat ini sih Saya lihat mereka Masih Ada masalah Keterpaksaan tadi Jadi karena Yang mengurangi dari Profit yang diberikan Ya pokoknya bikin lah Sehingga ini Tidak menjadi Competitive advantage Oke Konsumen hanya melihat Oh iya pokoknya bikin Tapi tidak akan masuk Kemendali konsumen Oke Nah tapi kan Undang-undang soal CSR Kan di Indonesia Sudah diatur nih Pak Gitu kan Dan terutama Kalau misalkan Kita melihat Banyak perusahaan Yang sudah melakukannya Gitu loh Nah tapi Ini sebenarnya Untuk semua usaha Wajib melakukan CSR Atau mereka yang Mengelola sumber daya alam saja Pak Sangat banyak Peraturannya Saya tidak apal Tapi bisa saya Biar contekan ya Undang-undang Nomor 40 2007 tentang perserion terbatas Serta peraturan pemerintah Nomor 47 2012 Itu tanggung jawab Sosial dan lingkungan Untuk perserion terbatas Jadi untuk PT Kemudian untuk investor Itu tahun 2007 Undang-undang 25 Tentang penanaman modal Bahwa Perusahaan penanaman modal Harus bisa menciptakan hubungan Seimbang Dengan lingkungan Nilai norma Budaya masyarakat setempat Itu juga bagian dari CSR Undang-undang 2009 Tentang pelindungan Dan pengelolaan lingkungan hidup Itu memang ada khusus Tahun 2009 Kemudian Kalau memang perusahaan itu Mengeksplorasi minyak bumi Dan gas bumi Memang ada undang-undangnya sendiri Tahun 2001 Jadi memang sangat banyak Undang-undang berkaitan dengan itu Ada yang khusus untuk PT Ada yang untuk BUMN Ada yang untuk eksplorasi Jadi masing-masing punya peraturannya Baiklah Nanti kita juga akan Bicara lagi lebih lanjut Kira-kira hal positif Apa saja sih Yang bisa didapatkan Kalau Anda nih Kalau punya usaha rutin Untuk melakukan CSR Jangan kemana-mana Tetap di Prima Perfecta Yes, welcome back to Prima Perfecta Dan juga masih sama saya Sasyah Ardia Dan as usual Ada pria yang suka bernyanyi Di sebelah saya Ada Pak Gencer Premananto Selaku Direktur dari MMUNER Pak, nyanyinya ntar dulu ya Saya mau nanya lagi Iya Tergantung kalau ada permintaan Ada request apa-apa Gitu Saya requestnya susah loh Pak Oke Pak Tadi kan saya sempat Ini ya Ngasih kayak bocoran di awal Mengenai Kalau CSR itu sebenarnya penting gitu loh Nah terus manfaat positifnya Kalau sering menjalankan CSR Itu apa nih Pak? Saya lebih melihat Gini Jadi ada Sebetulnya secara filosofi Ada dua pendapat Wilton Friedman yang sebagai bapak Salah satu bapak ekonomi Mengatakan Perusahaan tidak perlu melakukan CSR Karena berbuat baik Kepada masyarakat Itu adalah tanggung jawab pemerintah Oke Tanggung jawab perusahaan adalah Kepada Shareholdernya Kepada pemilik saham Bahwa profit harus dibagikan kepada mereka Dan itu termasuk bagian dari CSR juga Tanggung jawab perusahaan terutama adalah Untuk membahagiakan Pemilik saham Kepada karyawannya Nah itu termasuk bagian dari CSR Tapi Friedman Itu Milton Friedman Kalau Freeman Itu bicara Dan itu namanya mirip dengan saya Freeman 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 bersaudara lebih melihat Stakeholder dari perusahaan itu banyak Jadi kita tidak hidup Di dunia yang berbeda dengan Shareholder kita Stakeholder kita Maka Ya bagaimanapun Karena kita hidup bersama dengan mereka Nanti Ujungnya apapun akan berimbas kepada kita juga Ketika nanti kita tidak Di perusahaan yang ada yang di seputering satu Masyarakat sekitar Kalau kita tidak membahagiakan masyarakat sekitarnya Bahkan kita membuat polusi bagi masyarakat sekitar Imbasnya negatif juga bagi perusahaan Nanti ada sabotase Ada boycott di demo dan sebagainya Ketika perusahaan di demo masuk berita dan sebagainya Itu akan menurunkan image dari perusahaan juga Maka konsumen akan terpengaruh dengan hal itu Itu baru untuk yang ring satunya Jadi Apa yang dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan CSR itu nanti akan berdampak kepada perusahaan sendiri Ketika perusahaan terlihat baik Maka konsumen akan melihat bahwa Saya suka dengan hal yang baik-baik juga Bisa jadi nanti ujung-ujungnya harga bisa lebih premium Nah maka ujung-ujungnya nanti akan berdampak pada profitabilitas perusahaan juga Nah yang biasanya saya munculkan isunya adalah Akan lebih baik bila CSR itu memiliki nilai publikasi Jadi tidak melakukan aktivitas CSR yang ikut-ikutan Me to program Betul Jadi yang lain nanam pohon kita juga ikut nanam pohon Nah itu tidak akan mendapat respon pemasaran yang baik Padahal kebutuhan masyarakat banyak ya Pak Iya kebutuhan masyarakat banyak Yayasan yang harus dibantu juga banyak Maka tergantung dari kemampuan kita untuk melihat ada zona-zona baru untuk dibantu Ada kreatif dalam hal memilih target-target untuk CSR Oke Nah kalau kita memilih target kan biasanya banyak tuh Pak elemen masyarakat yang juga perlu dibantu gitu kan ya Nah itu kan berarti hubungannya sama berapa kali kita setahun mengadakan CSR Idealnya berapa kali itu Pak? Tidak ada nilai ideal sih Yang jelas bisa jadi ada kegiatan Kalau dalam perusahaan ada kegiatan besarnya Ada kegiatan kecilnya Dan itu tergantung dari kesiapan dana masing-masing Nah sebetulnya yang lebih penting lagi adalah Bukan masalah frekuensi Tapi masalah kualitasnya Jadi seberapa berkualitas Seberapa berdampak aktivitas CSR itu Baik bagi konsumen Agar mereka memahami bahwa ini ada kegiatan dari suatu perusahaan Terutama bagi masyarakat sekitarnya Bagi lingkungan dan seterusnya Oke Jadi saya lebih menekankan pada kualitas Charity atau CSR gitu kan Bahkan sudah menganggap kalau udah charity yaudah gak usah CSR Setuju atau enggak? CSR itu ada beberapa kategori Ada beberapa kelompok tipe Bahwa seri T termasuk bagian dari CSR Tapi bentuk CSR itu akan sangat banyak sekali Bagi perusahaan-perusahaan yang arahnya manufacturing CSR yang paling dasar yang harus dilakukan adalah Masalah proses bisnis yang Ada social responsiblenya juga Karena itu mereka kan harus memenuhi amdal Itu adalah bagian dari mereka harus memenuhi CSR Dalam hal yang paling Yang tahap awal tadi Dan pada dasarnya itu Tidak akan berdampak tinggi bagi konsumen Karena memang itu menjadi keharusan Masalah bisnis proses Masalah proses bisnis Bentuk lain adalah tadi Seri T Seri T ini lebih bahasa akademinya adalah Filantrofi Kita sekedar kemudian ada Mengumpulan uang, mengumpulan kado Dan diberikan langsung ke Hiayasan atau Institusi tertentu Nah itu adalah filantrofi Yang lain bisa jadi adalah Corporate social marketing Jadi perusahaan-perusaha merubah Sikap dan perilaku masyarakat Dan itu dilakukan oleh perusahaan Contohnya misalnya adalah Unilever Itu ada gerakan cuci tangan Gerakan untuk secak gigi Itu adalah social marketing Berusaha merubah sikap dan perilaku masyarakat Jadi untuk menunjukkan bahwa perusahaan Sudah mengajak kepada hal-hal baik Ada lagi yang disebut dengan Cause marketing Kita mendukung cause tertentu Mendukung cause itu suatu Program Penganggap, campaign Jadi Misalnya mendukung Aktifitas sadari untuk ibu-ibu Itu juga bagian dari cause marketing Tapi yang lebih berkaitan dengan perusahaan Dan lagi adalah Cause related marketing Pemasaran Aktifitas mendukung cause Tapi dikaitkan dengan penjualan Misalnya gini Setiap Sekian Pembelian sekian Maka sekian rupiah Akan disumbangkan pada Apa Pendukung cause tertentu Jadi Melibatkan konsumen Untuk melakukan aktivitas sosial Itu adalah Cause related marketing Dengan demikian Sangat banyak sekali Bentuk-bentuk dari CSR Yang harus kita lihat adalah Selama ini memang Kebanyakan perusahaan Hanya terjebak pada aspek seriti Jumlah yaudah Oke Padahal masih banyak Hal-hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan Kalau mau bisnisnya maju ya Iya Oke baiklah Mau maju harus dikaitkan dengan Aktifitas penjualan Iya Pemasaran Betul banget Nah pak Singkat saja Masih ingat gak sama contoh CSR yang berhasil Satu saja Sangat banyak Saya kira Tadi Unilever sudah kita sampaikan Aqua itu ada Untuk Satu liter Akan ada sepuluh Itu kan juga Kira-kan CSR Yang arahnya Membangun image perusahaan Oke Kita sendiri di MM Sudah beberapa kali Mengadakan kegiatan CSR Yang itu menjadi Proses pembelajaran Bagi mahasiswa juga Kita berusaha menunjukkan Bahwa CSR itu harus berkaitan Dengan pemasaran Harus berlative Dengan aktivitas Oke Perusahaan juga Dan harus unik Ada diferensiasi Sehingga memang Masuk ke benak konsumen Diperhatikan Contohnya adalah Misalnya kita pernah Mengundang tukang peca Jadi Kita tidak hanya Memberi sumbangan Kepada tukang peca Saja Tapi Yang kita munculkan adalah Kita juga belajar Dari mereka Oke Jadi ada aktivitas Yang memang Ada nilai publikasinya Oh ternyata dosen Juga belajar Dari tukang peca Pembelajaran tentang rezeki Apa yang kita pelajari Dari mereka Kita paham Di dunia bisnis Paham istilah Vulnerable Uncertainty Complexity Ambiguity Bahwa dunia bisnis itu Penuh Bisa dikatakan Rapuh Perusahaan yang tadinya besar Bisa jadi kecil Ketidakpastian Tinggi Kemudian Adanya Kompleksitas Tidak hanya satu variable Yang mempengaruhi Tapi banyak variable Yang mempengaruhi Proses bisnis Dan ambiguita Tukang peca itu Adalah salah satu bisnis Yang paling dipengaruhi Level G Saat ini dengan adanya Aplikasi Transportasi Di bisnis transportasi Maka kita bisa dengan mudah Mau naik mobil Atau motor Taksi Atau mobil pribadi Tidak ada disitu Pilihannya untuk naik peca Betul Maka Untuk menjangkau Tempat-tempat yang Terpelosok Terpencil Kita juga sudah Sudah ada aplikasi Seperti itu Maka kan Bisnis peca itu Menjadi sulit Maka kita berusaha Memahami Apa yang mereka lakukan Ketika Terjadi hal seperti ini Itu pembelajaran menarik Bagi kita Di satu sisi Kita ada CSR ke mereka Oke Baiklah Nah Pak Itu adalah hal-hal unik Saya kira Oke Baiklah Pak Gencar kita Akan ini ya Break dulu Habis itu kita akan Ngobrol lagi di Prima Perfecta Dan saya masih mau nanya Sama Pak Gencar Mengenai kira-kira Apa saja sih Yang harus dilakukan Untuk strategi bisnis ini Yang berhubungan dengan CSR Jadi jangan kemana-mana Oke Eksekutif Prima You're still at Prima Perfecta Barengan sama saya Sasha Ardia Dan juga masih ada Pak Gencar Premananto Selaku Direktur dari MMUNER Pak Gencar Ini tadi kan kita udah ngomongin Contoh CSR yang berhasil Masih ada gak sih Pak Contoh juga yang Ini nih CSR-nya Berbalik celaka Kalau celaka Saya kira Mungkin Susah ya Untuk dicari Contohnya Tapi CSR yang tidak Membawa nilai apa-apa Itu bisa jadi CSR yang sifatnya Hanya me to program Hanya ikut-ikutan Oke Artinya seperti misalnya Gerakan menanam Pohon Nah itu udah banyak 8 perusahaan Ikut juga pohon Yang kita lakukan Oleh media saja Mereka tidak tertarik Untuk memuat Di koran Atau majalahnya Kalaupun dimuat Itu adalah advertorial Kita yang bayar Kalaupun sudah bayar Pembaca Tidak tertarik Untuk membacanya juga Karena itu sesuatu Yang sudah Biasa Bukan sesuatu menarik Untuk dibaca Oke Jadi Menjadi sia-sia Dana yang kita keluarkan Untuk CSR itu Maka kalau kita sudah memahami CSR ini penting Untuk Kemaslahatan Untuk kebaikan perusahaan sendiri Dan menjadi CSV creating Share value tadi Maka kita harus bisa Merancang aktivitas-aktivitas Yang memang Unique Diferensiasi Tapi efektif Bantu siapa Tapi juga ada nilai Pemasarannya juga Oke Tantangannya adalah seperti itu Nah terus Idealnya nih Pak Kalau misalnya kita mau Menjalankan CSR Budgetnya berapa persen Yang harus kita sisihkan Setiap Bukan tahunnya aja deh Bulan nih ya Malahan Sama dengan tadi Saya tidak bicara Masalah Kuantitas Banyaknya Dan besarnya Karena bisa jadi Kita melakukan aktivitas Yang low budget High impact Dengan uang yang sama Bisa jadi Dampaknya besar Viral marketing Dibahas Disampaikan dari satu Individu ke individu yang lain Tapi bisa jadi Tidak membawa efek apapun Jadi Kembali lagi Masalah kualitas Kembali lagi Masalah Apakah ada nilai Diferensiasi Sehingga menarik Bagi media Dan menarik Bagi pembaca Dan pemirsa Tantangnya adalah disitu Jadi Kalau kami malah Di Beberapa kegiatan Kita lakukan Mengarah pada Low budget High impact Jadi Seringkali Aktivitas yang kita lakukan Bahkan Kemudian Didukung oleh Banyak pihak Sehingga Kita tidak banyak Keluar dana Untuk itu Tapi Kita bisa menunjukkan Bahwa kita Bisa membuat program Yang menarik Yang unik Dan ada nilai Kebaikan Kepada sesama Dan Ujung-ujian adalah Kalau Bagi Yang Biasa saya menunjukkan Kepada Para Apa ya Para Regang bisnis Terutama mungkin Eksekutif Prima adalah Kalau bagi individu Kita berbagi Adalah Dengan tujuan Untuk Mengingatkan kualitas diri Jangan sampai orang tahu Kalau orang tahu Malah Ada istilahnya Ria Betul Malah Amalan Pahalanya menjadi hilang Betul Tapi kalau Bagi perusahaan Orang lain harus tahu Kalau kemudian Orang lain Tidak tahu Maka tidak ada efek Pemasaran yang menjadi Siasa apa yang kita Keluarkan Jadi itu perbedaan Antara individu Dengan institusi Bagi institusi Dana sesedikit Apapun keluar Harus bisa diukur Dampaknya Bagi perusahaan Karena Ya itu memang Yang harus dilakukan Dalam perusahaan Pengeluaran sedikit Apapun harus ada Tolak ukurnya Ini Return on investment Saya ini Seberapa besar Akan menjadi Seperti Keluar Di pemasaran Bahkan ada Romi Return on marketing Investment Kita sudah keluar Dana Apa ini Pengaruhnya Nah itu kan harus Kita ukur Betul Apalagi Apalagi kalau kita Sudah Ngomong Sama ini Kita Perusahaannya Kongsian Ya Apalagi ya Oke Nah Terus Perlu gak sih Pak Buat tim khusus Supaya CSR ini Berjalan lancar Karena biasanya kan Banyak perusahaan yang Udahlah Masuk aktivitinya Markom Biasanya gitu Tapi punya sendiri juga Tim CSR Nah kalau menurut Bapak Perlu gak Perlu gak sih Pak Perlu bahkan Beberapa perusahaan Bikin yayasan Atau foundation Khusus kan Untuk gitu Ya betul Jadi bagi Saya mungkin ada Istilah CNN C itu adalah Creative people Kita harus bisa Mencari orang yang kreatif Kemumpulkan orang-orang Kreatif itu Kemudian N Adalah New zona Mencari zona-zona baru Mencari institusi baru Mencari dunia-dunia baru Yang mungkin jarang Dilirik oleh orang Untuk Kita berbagi Ya Dan yang terakhir Itu adalah New program Walaupun zonanya sama Hal apalagi yang bisa kita Create Untuk Menjadikan ada unsur Pemasaran Misalnya Oke kita ke Panti asuhan Tapi panti asuhnya Kalau hanya Filantrofi Hanya seriti saja Mungkin akan kurang dapat Respon dari konsumen Ya Maka program apalagi Yang bisa kita tawarkan Kepada Panti asuhan Ya Bisa jadi ada Liburan bareng Ada memberikan Apa ya Kursus Kursus Apa kursus Bahasa Inggris Ya Kursus Musik Nah itu kan hal-hal baru Untuk kita masukin Maka CNN itu penting Mencari orang-orang kreatif Untuk bicara masalah CSR Apalagi yang kita buatkan Zona baru apalagi Dan program baru apalagi Jadi Saya kira Itu hal penting Maka Kalau bisa Ini kita jadikan divisi Tersendiru Oke terakhir nih Pak Sebelum kita pamitan CSR itu kan Bagian dari promosi Caranya Supaya bisa sukses Sama kena Sama targetnya Itu gimana Pak Yang mudah aja tipsnya Gimana kira-kira Kembali Urusan pemasaran Ujung-ujungnya Memang harus kita pahami Siapa menjadi target Pasar kita Jadi Dan juga Kemudian harus dikaitkan Produk kita apa Apa yang bisa Berhubungan dengan Produk dan target Pasar kita Itu yang harus kita Bisa mengkaitkan Setuju Nah Itu dua hal Yang harus dilihat Nah Aspek selanjutnya Tadi adalah CNN tadi Mencari orang yang kreatif Creative people Kemudian mencari New zone Zona-zona baru Dan kemudian New program Oke Jadi CNN itu mungkin Bisa menjadi tips Oke Untuk membuat CSR yang ada Nilai publikasinya Yang menjadikan CSR itu bukan Hanya sekedar Tempelan saja Tapi menjadi Bagian dari perusahaan Menjadi kompetitif Advantage Bagi perusahaan Untuk persaing Untuk menunjukkan Diferensiasinya Dibanding dengan Pesaing Oke Baiklah Udah banyak banget Tadi kita ngobrol Mengenai masalah Pentingnya CSR Untuk strategi bisnis Anda Ataupun kemajuan bisnis Anda Dan saya berharap Habis ini banyak CSR ke kita ya Hahaha Ya dan Kerjasama CSR Boleh Boleh banget Kita menunggu juga Kita suka berbuat baik Apalagi dibaikin ya Oke Kalau kayak gitu Pak Gencar Terima kasih Untuk bincang-bincang kita hari ini Semoga nanti kita ketemu Di lain kesempatan Dan lain episode ya Pak ya Oke Baiklah kalau kita eksekutif Prima Tadi udah selesai Pembicaraan saya Sama Pak Gencar Prima Ranto Berarti selesai juga Di Prima Perfecta Ketemu lagi di episode selanjutnya Saya Syariah signing out And let's make a hit Bye-bye Sub indo by broth3rmax